Halo anak-anak, kita jumpa kembali dalam video pembelajaran matematika kelas 4. Kali ini kita akan membahas plus dan keliling bangun data. Video ini part 1 ya, nanti akan ada pembelajaran di part 2 dan 3. Nah, dalam video matematika kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang jenis-jenis bangun data. Mari kita lihat jenis-jenis bangun data yang pertama. Bangun data terutama ini adalah bangun data persegi. Bangun data yang memiliki 4 sisi dengan ukuran sisi yang sama panjang. Yang kedua, ini adalah bangun data persegi panjang. Ya, betul sekali persegi panjang ini sampai sama dengan persegi. Kemudian yang ketiga, ada segi 3 sama waktu. Ini karena memiliki 2 sisi yang berukuran sama. Yang berikutnya, segi 3 sama sisi. Ini karena ketiga sisinya berukuran sama, maka disebut segi 3 sama sisi. Dan yang ini adalah segi 3 siku-siku. Salah satu sudutnya berbentuk siku-siku, maka disebut segi 3 siku-siku. Nah, yang berikut ini akan kita lihat adalah bangun data trapezium. Ya, betul sekali. Trapezium memiliki bentuk seperti pada gambar ya. Dan yang terakhir ini adalah jajar menjang. Yang pertama yang akan kita bahas adalah persegi dan persegi panjang. Mari kita lihat pembahasan tentang keliling dan luas dari kedua bangun data ini. Yang pertama kita akan lihat dulu apa yang dimaksud dengan keliling bangun data. Keliling adalah panjang garis yang membatasi bangun data. Itu penjelasan yang akan boleh. Sekarang kita lihat bangun data yang pertama yaitu bangun data persegi. Dalam bangun data persegi itu terdapat 4 buah sisi yang memiliki ukuran sama panjang. Nah, ini adalah gambar persegi. Ini sisi yang pertama. Ini sisi yang kedua. Ini sisi ketiga dan ini sisi keempat. Nah, keempat sisi ini dalam persegi dikenal dengan nama sisi atau istilahnya sisi ya karena tempat-empatnya sama. Nah, untuk menghitung keliling persegi, caranya cukup mudah. Kita cukup menjumlahkan semua sisi dalam persegi tersebut. Jadi, mencari keliling persegi itu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Untuk sisi ini bisa ditulis dengan huruf s, yaitu simbol atau singkatan untuk sisi. Kemudian, kita buat dalam bentuk lumus supaya lebih mudah. Kemudian, kita akan melihat bangun datar kedua, yaitu persegi panjang. Persegi panjang ini bentuknya hampir sama dengan persegi ya. Memiliki empat sisi juga, tetapi berbeda ukurannya. Nah, sisi yang pertama, yang ini dan yang ini, itu ukurannya sama. Ini disebutnya adalah lebar. Jadi, dalam persegi panjang, sisi yang lebih pendek, itu disebut lebar. Sedangkan sisi atas dan bawah, yang lebih panjang ukurannya, disebut panjang. Maka, dalam persegi panjang, sisinya ada namanya. Kalau dalam persegi, hanya sisi saja. Kalau dalam persegi panjang, ada namanya. Nah, untuk persegi panjang, kita bisa mencari kelilingnya dengan cara yang sama, yaitu menjumlahkan keempat sisinya. Panjang, ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar. Atau, singkatannya yaitu V ditambah L, ditambah V ditambah L. Namun, ini terlalu panjang ya. Maka, kita bisa mengeluarkan lebih singkat lagi, atau dengan menggunakan rumus keliling bersegi panjang, yaitu keliling sama dengan 2 kali V tambah L. Artinya, 2 kali panjang, ditambah lebar. Ini panjang, sama dengan banyak, jumlahkan dulu, kemudian dikalikan 2. Ini adalah rumus untuk mencari keliling bersegi panjang. Berikutnya, kita akan melihat luas bangun datar. Kita harus tahami dulu bahwa luas itu berbeda dengan kelilingnya. Kalau keliling itu, sisi-sisinya kita jumlahkan. Nah, ini seperti ini, sisinya jumlahkan. Baik itu panjang, lebar, ataupun sisi pada persegi, itu semua tinggal dijumlahkan saja. Atau dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan dalam pembahasan tadi. Nah, untuk luas itu berbeda lagi. Luas itu artinya adalah, banyaknya satuan untuk menutupi bangun datar. Jadi, bidang pada bangun datar itu yang kita hitung. Kita lihat contoh untuk bangun yang pertama. Bangun datar pertama adalah persegi. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Buka, dinamakan sisi. Ini semuanya sama ya. Nah, daerah inilah yang akan kita hitung luasnya. Luas dari daerah ini yang kita hitung. Caranya dengan mengalikkan sisinya. Sisi dikali sisi. Jadi, ukuran sisinya dikali akuran sisi. Kalau sisinya 5 cm, berarti 5 kali 5. Ini adalah rumus untuk mencari luas persegi. L besar sama dengan S kali S. L besar betulnya luas ya. Kalau L kecil itu nanti dalam persegi panjang untuk lebar. Kemudian, persegi panjang. Dalam persegi panjang, itu ada dua sisi, yaitu panjang dan lebar. Maka, untuk luasnya adalah panjang kali lebar atau P kali L. Nah, ini adalah rumus luas persegi panjang. L besar sama dengan P kecil kali L kecil. Jadi, kalau L kecil itu untuk lebar, kalau L besar itu untuk luas. Nah, untuk lebih memahami lagi materi tentang keliling dan luas, anak-anak bisa menunjukkan latihan berikut ini. Nanti, anak-anak gunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan ya. Kita lihat contoh soalnya. Gambarnya seperti ini. Sebuah persegi dengan sisi 5 cm. Itulah keliling dan luas persegi berikut ini. Maka, kelilingnya kita tulis dulu rumusnya. L sama dengan 4 kali S. Kemudian, S-nya kita ganti dengan ukuran persegi tersebut. Sama dengan 4 kali 5 cm. Hasilnya 20 cm. Dan luasnya L sama dengan S kali S. S-nya kita ganti dengan ukuran 5 kali 5 cm. Satuan untuk luas itu adalah cm persegi. Jadi, ada keliling kecil di atas. Itu artinya persegi. Satuan untuk luas. Nah, sampai kelewat ya. Untuk luas itu ukurannya ada 10 meter persegi, meter persegi, dan seterusnya. Nah, anak-anak bisa mengerjakan soal-soal berikut ini dengan menggunakan cara dan tunis yang sudah dijelaskan ya. Silahkan anak-anak catat soalnya, boleh digambar, kemudian kerjakan. Nanti dalam video berikutnya, kita akan bahas bersama-sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!